Assalamualaikum sahabat tani, salam sejahtera dan selamat beraktifitas selalu untuk teman-teman sahabat petani dimanapun anda berada. Jadi oke seperti biasanya sahabat tani, setiap kali saya mengupload video, saya mohon dukungannya jangan lupa dibantu tekan tombol like dan tombol subscribe-nya sahabat tani ya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya anda selalu mendapat pemberitahuan terbaru dari Silbik Boss Channel mengenai tentang seputaran pertanian. Jadi di kesempatan ini sahabat tani saya akan mereview atau menjelaskan yaitu herbicida AMD 675SL. Jadi dia ini bahan aktif 24D dimethylamina 735G per L. Jadi ini semacam atau sejenis 24D sahabat tani ya. Jadi karena jenis-jenis dari herbicida sejenis 24D itu banyak sekali jenisnya. Yang penting kita perhatikan dia bahan aktif 24D dimethylamina. Jadi oke untuk teman-teman sahabat tani untuk mengenai tentang rumput ataupun rumput yang diberantas dari AMD 6 ini itu rumputnya berupa tekih ataupun gulmah berdaun lebar sahabat tani ya. Oke seperti ini contohnya saya perlihatkan jadi dia ini rumput tekih sahabat tani ya. Jadi ini bisa dikendalikan dengan bahan aktif 24D terserah untuk teman-teman sahabat tani yang menggunakan herbicida apa yang penting dia bahan aktif 24D. Rumput sejenis tekih ataupun gulmah berdaun lebar bisa diberantas. Jadi untuk mengenai dengan penggunaan dosis dari AMD 6 ini jadi saya tidak tahu ini produk dari mana oke jadi ini sinar general industri sahabat tani ya. Jadi ini gulmah berdaun lebar jadi kalau untuk misalnya untuk mengenai tentang rumputnya kalau dia sebesar ini dia sebesar ini oke jadi dia bisa gunakan menggunakan dosis 50 ml. Tetapi kalau dia rumputnya sudah besar bisa 100-120 ml per tangki 16 liter. Jadi untuk penggunaan dari bahan aktif di metil 24D di metil amina ini itu sawah dalam keadaan kering sahabat tani ya. Jadi racun apapun dengan menggunakan bahan aktif 24D itu sawah harus dalam keadaan kering. Kalau yang sering saya perhatikan sahabat tani ya kalau dia tidak kering sawahnya itu hasilnya tidak akan maksimal. Oke jadi ini jangan khawatir sahabat tani kalau menggunakan dengan bahan aktif 24D itu itu kalau kita semprot di hari ini dengan dosis tinggi biasa padinya memirah sahabat tani ya. Biasa padinya memirah tapi 3 sampai 4 hari ke depan akan pulih kembali stressnya tidak lama sahabat tani ya. Jadi oke untuk teman-teman sahabat tani ya mungkin cukup sekian informasi dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dibagikan jika video ini bermanfaat. Bermanfaat.